Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yudhi Setiawan Dari S1 Konversi Kalianda Disini saya akan melakukan akupesur Yang kita ketahui Akupesur itu hampir sejenis dengan akupuntur Bedanya disini cuman pijatan Ya, baiklah Disini saya akan melakukan Menerakan sedikit tentang akupesur Tentang mualmuntah Untuk mengobati mualmuntah Tepat di depan tubuh pasien Ya, dengan keadaan Relaks dan telapak tangan Lemas Ya, yang kedua Kita temukan dulu titikan Di antara lengan Yang dimana Ketiga jari kita Berada di bawah Ya, seperti ini Dan temukan di antara dua tendon Ya Benet Ini disebut dengan nama P6 Yang ketiga Kita tekan secara perlahan Tapi tidak terlalu keras Dimana untuk mengobati Raksa mualmuntah Yang dimana kita tekan secara Berlawanan arah jam Atau secara Secara Searah jerum jam Ya Bisa ditetakkan Seperti ini Nah Bisa dilihat Diputer Seperti ini Kurang lebih 5 menit Ya Biar lebih praktek Lebih mudah Dipahami Mari kita praktek Ya Oke Ya, mari kita praktek Silahkan mbak Masuk Gimana mbak Mualm Mualm Iya, saya sering merasakan Mualm Oh Baiklah Disini saya akan melakukan Teknik kutisur ya Untuk mengurangi wanya Jangan lupa minum obatnya juga Ya Yang pertama Positikan Nyaman Mbaknya Ya Posisinya sudah sama Sudah sangat nyaman belum Sudah Sudah Yang kedua Kita akan luruskan Tangannya Dua Santai saja Relax saja Di bawah boleh deh Yang kanan boleh Yang mbak Sing Yang kanan saja Yang kanan Tangan kanan saja ya Biar enak Ya Yang pertama Diluruskan Sudah relax Yang kedua Setelah itu Kita cari titik tekannya Di antara Dua tendon Di daerah sini ya Yang Letapkan Tiga jari di sini Setelah itu Ditekan titik P6 nya Ya Ditekan Secara bertahap Sesuai jarum jam Boleh memutar Ataupun Sebelawanan Arah jarum jam Ditekan Yang mbak Di rumah juga bisa dipraktekkan Gampang Mudah Secara Kurang lebih Lima menit ya Begini Dan seterusnya Ya Paham mbak Paham Nanti di rumah Dipraktekan ya Ya Baiklah Gitu tadi Kita sudah mempraktekan Teknik akupesur Termasuk yang Untuk mengatasi mual Dan juta ya Termasuk teknik yang Gampang dan Praktis Menurut saya Ya Ya Bila ada kata Ataupun Tindakan yang salah Mohon maaf Karena Saya masih Dalam tahap Pembelajaran Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton